Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afrika Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam berendoh. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik dan tentunya berkaitan dengan Pilkada 2024. Nah kali ini juga sudah kehadiran narasumber di Sudi TVRI Bengkulu akan kami perkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kami, Bapak Dr. Eko Agustianto MSI selaku PJ Sekda Kota Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ini saya dengar juga baru dilantik hari ini Pak. Ya, kebetulan. Alhamdulillah semoga nanti betul-betul lancar kegiatannya dan juga aktivitasnya ke depan Pak. Amin. Dan Pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini juga sudah kehadiran narasumber kita yang kedua. Sudah ada Mas Agusti Firmansyah, akademisi dari Universitas Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Agusti? Alhamdulillah sehat Bang Riko. Alhamdulillah. Tadi aktivitas di kampus? Dari kampus, nguji kebetulan. Oh nguji. Nguji skripsi. Oke, tapi sudah selesai nguji ya langsung. Sudah, langsung ke sini. Terima kasih banyak sudah hadir di Sudi TVRI Bengkulu, nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama. Dan Pemirsa TVRI Bengkulu tentunya berkaitan dengan tema kita pada hari ini, jaga kondusivitas jelang pilkada. Dan memang Pemirsa Demokrasi ini membuka ruang bagi sikap kritis untuk bisa berpendapat, apalagi dalam demokrasi harus berjalan dalam koridor yang benar. Jangan sampai nanti demokrasi ini dirusak melalui sikap kritis yang terlintas melalui fitnah dan juga berita-berita bohong. Apalagi tema kita membahas kondusivitas jelang pilkada. Untuk itu akan kita bahas bersama, bersama dengan arah sumber yang hadir pada hari ini. Nah, kalau kita bicara terkait dengan kondusivitas ini, Pak, jelang pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mungkin dari kota Bengkulu sendiri atau mungkin dari pemerintah kota, saat ini apa sih persiapan yang sudah dilakukan. Apalagi untuk mendukung agar pilkada ini bisa berjalan dengan lancar dengan kondusivitas itu sendiri. Terima kasih. Selamat sore para Pemirsa TPRI di Manasja berada. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Pak Wali Kota yang seharusnya hadir. Tapi karena ada kegiatan yang sangat tidak dapat ditinggalkan, maka diminta kami untuk mewakili. Nah, terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah kota untuk menjaga kondusivitas sehingga pelaksanaan pilkada, ini yang insya Allah sekarang sudah mulai dalam proses, itu sudah banyak yang upaya yang dilakukan. Nah, artinya dengan KPU sendiri, terkait dengan masalah penganggaran, kita sudah ada Hibah dengan Bawaslu juga, dan MUU Pak ya, dengan pihak Kapolres, dengan pihak Dandim, semua itu adalah dalam rangka bagaimana ada sinegisitas. Nah, sehingga pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Karena berangkat dari kemarin pada saat pilk ya, yang dilakukan oleh pemerintah kota, Alhamdulillah, untuk di kota Bungkulu, terjaga ya, kondusivitas dan pelaksanaan pilk kemarin juga dapat berlangsung dengan baik. Nah, kita khususnya di pemerintah kota selain itu, juga kita menekankan ya, khususnya kepada para aparat, dari aparatur ASN, kemudian PTP, PTT, itu yang kadang-kadang yang sering menjadi persoalan, itu masalah netralitas. Nah, karena netralitas ini juga sangat erat, kaitannya dengan terciptanya suasana yang kondusiv, kan. Nah, ini yang memang ditekankan. Nah, sehingga kita dari pemerintah kota, Pak Wali Kota juga sudah membuat surat edaran untuk menjaga bagaimana sikap para pegawai, khususnya di pemerintah kota Bungkulu, di dalam pelaksanaan pilkada, untuk mensukseskan pilkada. Dan, Alhamdulillah, surat edaran itu berikut poin-poin dalam menentukan sikap, kemudian perilaku, nah termasuk juga sanksi yang akan diberikan. Nah, sebelum kita bahas sanksi, artinya memang banyak sekali yang sudah dilakukan dari pemerintah kota gitu ya, terkaitnya bagaimana untuk mendukung kondusivitas dalam pelaksanaan pilkada nanti ke depan. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Agus, kita akan beriksa jenak. Dan, Pemirsa TV Rp. Bungkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini, tetap di Brando.